Jelang akhir tahun, Poles Nganjuk lakukan pemusnahan barang bukti selama periode Januari hingga Desember 2021. Berbagai barang bukti hasil ungkap satres narkoba, satlatas, dan satsamapta, Poles Nganjuk ini terdiri perkara narkotika dan perkara okarbaya, dengan jumlah tersangka mencapai 149 tersangka. Untuk jumlah barang bukti narkoba terdiri dari sabu 141,88 gram, ekstasi 6 butir, okarbaya 34.574 butir, dan ganja 39.055 gram, uang senilai 16.052.000 rupiah, serta 141 buah HP yang diamankan dari tangan para pelaku. Akhirnya kita adalah apel gelar pasukan untuk persiapan menghadapi mata dantar bali. Yang kedua, kita lakukan pemusnahan. Pemusnahan, pemusnahan barang bukti, narkoba, terus kemudian juga ada minuman-minuman keras, terus kemudian juga kenal pot, dan seterusnya. Sebenarnya tahun baru, yuk kita mulai tahun baru, harapan baru. Yang lalu biarlah berlalu. Saatnya kita untuk mengevalusi diri semuanya, termasuk saya pribadi, juga mengingatkan diri saya sendiri, dan semuanya, yuk kita bersama-sama. Yang lalu biarlah berlalu, ke depan kita song-song masa depan yang lebih baik untuk menuju, maju, bangkit. Jadi, dari hasil seperti yang saya sampaikan tadi, sekitar 141 gram hasil tanggapan kita dari Januari sampai Desember. Yang kita musnahkan hari ini adalah 13,1 gram untuk sabu-sabu. Berikutnya ada ganja, ada ekstasi, dan ada obat-obatan BLTL, serta dengan miras dan teralbot prom. Terima kasih. Dalam periode Januari hingga Desember 2021, terdapat 170 kasus laporan polisi dengan jumlah tersangka. Mencapai 170 tersangka. Barang bukti yang diamankan, yaitu 88 botol arak jowel ukuran 1.500 mili, dan 365 botol ukuran 600 mili. Berdasarkan jenis pelanggaran lalu lintas, terdapat barang bukti 3.625 kendaraan roda 2, dan 5.155 kendaraan roda 4. Kendaraan yang disita dari hasil dagar balap liar selama periode Januari sampai Desember 2021 berjumlah 384 pelanggar. KPN Indonesia, Kabupaten Nganjuk melaporkan.